Kona, maafin papa ya, papa gak bisa pulang ke rumah, papa cari kerja dulu, kita cari uang yang banyak, biar mama kamu seneng ya, ya Kona ya, kamu kalau mau makan ada uang di atas pintu 10 ribu Ya Allah, begini ya rasanya kerja, capek, panas-panasan, angkat beban berat, tapi saya salut sama kalian semua yang lagi bekerja, terutama kerja proyek tidak pernah mengenal lelah dan tidak pernah putus asa, saya sendiri pun kenapa harus menyerah, saya harus bisa dan kuat untuk membahagiakan anak saya, yaitu Kona Mungkin uang 10 ribu buat orang lain gak ada apa-apanya, tapi Kona tahu, pasti papa susah banget nyari uang sebesar ini, dan Kona salut juga sama papa, masih sempat-sempatnya ngisiin uang buat Kona makan, walaupun belum tentu papa makan di luar sana, pah Assalamualaikum, ma Waalaikumsalam, nak Kamu dimana sekarang? Berhari-hari gak pulang? Mama gak perlu tahu Kona dimana, ma Kalau Kona gak telepon mama, belum tentu mama hubungin Kona kan Kamu kenapa, Kona? Kamu kenapa ngomong begitu? Mama mau sampai kapan, ma? Gak peduli kayak gini sama papa dan sama Kona Maaf, Kona, mama lagi sibuk kerja Mama selalu begitu, terlalu mentingin pekerjaan daripada keluarga Mama gak pernah mau tahu juga kan keadaan Kona dan papa sekarang gimana Maafin mama, nak, mama gak ada maksud begitu Mama sibuk karena lagi ngurusin pembangunan proyek baru di perusahaan mama Yaudah ma, urusin aja perusahaan mama, jangan peduli sama Kona Tapi nak Apakah benar apa yang aku lakukan selama ini salah? Aku terlalu mentingin pekerjaan daripada keluarga Aku kehilangan banyak momen bersama keluarga Terutama momen bersama anakku, Kona Tapi di sisi lain, aku melakukan semua ini demi keluarga kecilku Yang dimana suamiku tidak bekerja Dan Kona yang masih sekolah Keadaan itu yang mengharuskanku menjadi tulang punggung keluarga Kona, maafin mama ya nak Udah, mending gua cari papa gua lagi kerja dimana Ya Allah, dimana ya papa kerjanya Kona khawatir, pa Takut papa belum makan Lah, itu bukannya si koncret Mau kemana tuh orang Nengok kanan kiri kayak orang ketinggalan rombongan Woi Kona, mau kemana lu? Buru-buru amat jalan Gua lagi nyari papa gua Kok cari papa lu lagi sih? Kan udah ketemu kemarin Udah peluk-pelukan juga Sampai gua nyungsep ke sawah Iya, tapi pas gua bangun tidur tadi Papa gua udah gak ada, Yot Terus dia tulis surat Kalau dia lagi cari kerja Tapi gua gak tau dia dimana Yaelah, Nana Bapak lu ilang-ilangan mulu dah Kagak kasian apa sama gua? Lah, kok kasian sama lu, Yot? Kenan anaknya gua Ya iyalah sama gua Gak lama lagi juga lu ngomong Anterin gua, Yot Cari bapak gua Yaudah, Yot Bantu cari Ah, elah kan Yaudah, Yot Mampin gua ya, Yot Gua ngerepotin lu mulu Iya, gak apa-apa, Nak Lagian bapak lu ilang-ilangan mulu dah Kayak koregas Yeh, lu, Yot Kehilangan seorang bapak itu sakit dan sedih, Yot Pada saat udah tiada Karena anak laki-laki deket banget sama bapaknya Kayak kita berdua Iya juga sih, Nak Yaudah, kita cari dulu, Nak Iya, iya, Yot Sambil tengok kanan-kiri, Ya Mau ngapain tengok kanan-kiri? Mau jadi kibas angin, Lu Iya Bercanda aja, Lu, Yot Yaudah, ayo, Nak Pegangan Yot, Yot, Yot Berhenti dulu, Yot Di depan tuh Mau ngapain, Lu, Nak? Mau beli nasi dulu Ah, lu belum makan jam segini? Belum, Yot Yaudah, Sano Beli dulu Gua tunggu di sini, Ya Iya, iya, Yot Cepet amat Katanya mau makan dulu Ini gua bungkus aja lah Biar bisa makan bareng sama bapak gua Oh, yaudah Ayo lanjut Ayo, Gas Aduh Kok lapar ya Mana saya udah gak pegang uang lagi Yot, Yot, Yot Berhenti dulu, Yot Kenapa lagi, Dah? Itu kayaknya bapak gua, Dah Mana? Lagi, Ya? Papa Lah, Kona Kok kamu tau papa di sini? Kona cari-cari papa dari tak adipah Ya ampun Terus Kamu udah makan belum, Nak? Ini Kona udah beli, Pak Ayo kita makan bareng aja, Ya Gak usah, Nak Papa gak lapar, Go Bohong Papa pasti belum makan Beneran, Kona Tuh kan Ayo, Pak Makan bareng, Kona Yaudah deh, Kalau kamu maksa Loh, Mereka ada di sini Mama Kona, Kamu ngapain di sini? Kona tadi cari papa Ternyata papa lagi kerja di sini, Ma Ya Allah, Pak Nah, Maafin Mama selama ini Mama terlalu egois Ngurusin pekerjaan terus Gak mikirin kalian Eh, iya gak apa-apa, Ma Lagian ini semua salah papa Yang gak bisa jadi kepala keluarga yang bener Dan omongan mama itu bener Kalau papa emang gak pantas tinggal di rumah Dan papa gak berguna buat keluarga Dan jadi suami yang gak becus apa-apa Sejujurnya mama mau Kita berkumpul lagi di rumah bareng-bareng Dan atas permintaan maaf mama ke papa Mama mau buatkan toko buat papa Dan toko ini Yang bakal mama kasih ke papa buat usaha Dan mama janji Mama akan cari asisten rumah tangga Biar papa gak nyuci baju lagi Eh dah Ini sisa macan nyuci-nyuci juga Like that selamat menikmati